Di sehakannya Omnibus Law Cipta Kerja khususnya untuk klaster ketenaga kerjaan Memberi dampak yang cukup signifikan pada status karyawan perusahaan Khususnya karyawan kontrak atau karyawan yang hubungan kerjanya dilakukan berdasarkan perjanjian kerja waktu tertentu PKWT Dan karena beberapa ketentuannya masih umum, belum definitif, belum implementatif Maka Undang-Undang Cipta Kerja ini juga memberi janji bahwa ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini Akan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah Jadi beberapa isu mengenai karyawan kontrak ini masih belum final secara teknis Masih perlu pengaturan lagi lebih lanjut di dalam peraturan pemerintah yang akan dibuat menyusul nantinya So, bagaimana status karyawan kontrak yang ada di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 ini terdampak dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja Bagaimana dengan sifat pekerjaannya yang seharusnya tidak tetap Bagaimana perpanjangannya Apa konsekuensinya kalau kontrak kerjanya PKWT ini dibuat tidak tertulis Bagaimana dengan masa percobaan Apa boleh ada masa percobaan di dalam PKWT Oh ya, bagaimana dengan aturan baru Dimana perusahaan wajib membayar kompensasi kepada karyawan Kalau kontrak kerjanya habis Kita akan membahasnya di video ini Tapi seperti biasa Sebelumnya Kita ngopi dulu Terima kasih Salah satu pasal yang terdampak di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 adalah pasal 56 Aslinya di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Pasal 56 ini cuma ada dua ayat Dimana ayat pertama Membagi perjanjian kerja itu menjadi PKWT untuk karyawan kontrak Dan PKWTT untuk karyawan tetap Begitu juga ayat keduanya Masih sama dengan ketentuan sebelumnya Dimana PKWT dasarnya adalah Jangka waktu tertentu Dan selesainya pekerjaan tertentu Jadi yang menjadi concern dalam sebuah PKWT adalah Jangka waktunya Yaitu jangka waktunya harus ditentukan Dan harus terbatas Nah, di dalam Undang-Undang Ketenaga Kerja Pasal 56 ini berubah ya Tadinya cuma dua ayat Ditambah dua ayat lagi Jadi pasal 56 ini totalnya ada empat ayat Ayat pertama dan ayat kedua Aturannya masih sama dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sebelumnya Tapi di ayat ketiga Ini terdapat ketentuan baru Yang cukup signifikan Dan belakangan banyak jadi pembahasan umum Di dalam ayat tiga ini ditentukan Bahwa jangka waktu tertentu Atau selesainya pekerjaan tertentu Di dalam PKWT Ditentukan berdasarkan perjanjian kerja Jadi pasal ini seolah mau bilang Bahwa di dalam PKWT Penentuan masa kerja karyawan diserahkan pada kesepakatan bersama Di antara perusahaan dan karyawan Yang dituangkan ke dalam perjanjian kerjanya Hal ini tentu saja berbeda Dengan Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sebelumnya Sebelum berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja Dimana jangka waktu atau masa kerja karyawan kontrak Karyawan PKWT Meskipun juga sama-sama disepakati oleh perusahaan Dan karyawan Tapi oleh Undang-Undang Dibatasi sampai ada jumlah maksimalnya Kita lihat di pasal 59 Ayat 1 Huruf B Undang-Undang Ketenaga Kerjaan sebelumnya Disana ditentukan bahwa PKWT Cuma bisa dibuat untuk pekerjaan yang tidak tetap Yang jenis dan sifat Atau kegiatan pekerjaannya Sekali selesai Atau sementara sifatnya Dan lamanya maksimal 3 tahun Sedangkan di pasal 59 Ayat 4 Untuk PKWT yang dasarnya Jangka waktu tertentu Jangka waktu masa kerjanya maksimal 2 tahun Jadi berdasarkan kedua pasal ini Masa kerja karyawan kontrak Dibatasi jumlah maksimalnya Nah pembatasan secara definitif ini Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Sudah tidak ada lagi Sebenarnya Undang-Undang Cipta Kerja Masih mengatur soal jangka waktu Tapi sifatnya tidak tegas Dan belum final Misalnya di perubahan pasal 59 Ayat 1 huruf B tadi Di Undang-Undang Cipta Kerja Pasal itu dirubah Dan dalam perubahannya Tidak disebutkan Jangka waktunya secara tegas Undang-Undang Cipta Kerja Hanya menyebutkan bahwa PKWT dibuat untuk pekerjaan Yang diperkirakan Penyelesaiannya Tidak terlalu lama Nah istilah Tidak terlalu lama disini Agak sumir ya Tidak jelas batasannya Begitu juga di pasal 59 Ayat 4 Ada perubahan juga Jangka waktunya Tidak lagi disebutkan Secara limitatif selama 2 tahun Untuk PKWT yang Dasarnya jangka waktu tertentu Perubahannya di Undang-Undang Cipta Kerja Hanya menyebutkan bahwa Jangka waktunya Akan diatur lebih lanjut Dalam peraturan pemerintah Nah jadi Perubahan jangka waktu ini Di dalam Undang-Undang Cipta Kerja Masih belum final Masih menyisakan PR Yaitu pembuatan peraturan Pelaksananya Peraturan pemerintah Khususnya Untuk penentuan Jenis pekerjaan Dan batasan Jangka Waktu Maksimalnya Seperti apa Aturan pelaksananya Apakah waktu Maksimalnya Lebih besar Atau lebih kecil Dari ketentuan Yang ada sebelumnya Di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Atau Jangka waktu ini Tidak ditentukan Sama sekali Dan benar-benar Dibiarkan menggantung Berdasarkan Kesepakatan bebas Antara perusahaan Dan karyawannya Seperti apa Peraturan pemerintahnya Nanti akan Mengatur Jadi ini masih Tergantung dari Peraturan pemerintahnya Yang akan Dikeluarkan nanti Selain durasi Masa kerja Karyawan kontrak Di Undang-Undang Ketenaga Kerjaan Sebelumnya Di pasal 59 Ayat 4 Dan ayat 6 Juga diatur Mengenai Perpanjangan Kontrak Dan pembaharuannya Perpanjangan kontrak Artinya Kontraknya sudah Mau habis Tapi diperpanjang Sebelum kontrak itu Berakhir Perpanjangan ini Sesuai Undang-Undang Berlaku untuk PKWT Yang dasarnya adalah Jangka Waktu tertentu Dan untuk PKWT yang dasarnya Adalah Penyelesaian Pekerjaan tertentu Yang umumnya Berjangka waktu Maksimal 3 tahun Ini bisa dilakukan Pembaharuan Pembaharuan artinya Kalau kontraknya Sudah habis Sudah Berakhir Kontrak tersebut Dapat diperbaharui Kembali dengan Pembuatan kontrak Baru PKWT yang baru Jadi kontraknya Harus berakhir dulu Kalau perpanjangan tadi Perpanjangannya Dilakukan sebelum Kontraknya berakhir ya Baik perpanjangan Kontrak Maupun Pembaharuannya Di dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Ini ada Batasannya Di pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Perpanjangan kontrak Itu cuma boleh Dilakukan Satu kali Perpanjangan Dengan durasi Perpanjangan Maksimal Satu tahun Dan Kalau sudah Dilakukan perpanjangan Tidak bisa Diperpanjang lagi Sehingga Perusahaan Cuma punya Pilihan Untuk mengangkat Karyawan tersebut Menjadi Karyawan tetap Kalau Memang Masih Membutuhkan Tenaganya Begitu juga Dengan Pembaharuan Kontrak Di pasal 59 Ini ditentukan Bahwa PKWT Dapat Diperbaharui Kalau Jangka Waktunya Habis Dan Batas Pembaharuannya Ini Cuma Boleh Satu kali Dengan Durasi Maksimal Dua tahun Jadi Baik Perpanjangan Maupun Pembaharuan Cuma Boleh Dilakukan Satu kali Kalau Sudah Satu kali Perpanjangan Atau Satu kali Pembaharuan Tidak Dapat Lagi Dilakukan Perpanjangan Atau Pembaharuan Dan Kalau Hubungan Kerjanya Dengan Karyawan Ini Masih Mau Diteruskan Maka Satu-satunya Cara Adalah Dengan Mengangkat Karyawan Tersebut Menjadi Karyawan Tetap Perusahaan Berdasarkan PKWTT Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Nah Dalam Undang Cipta Kerja Pasal 59 Ini Termasuk Pasal Yang Dirubah Di dalam Undang Undang Cipta Kerja Pasal Mengenai Jumlah Maksimal Perpanjangan Dan Pembaharuan Kontrak Ini Termasuk Durasi Masa Perpanjangan Atau Perubahannya Sudah Dihapus Dan Sudah Tidak Ada Lagi Jadi Konsekuensi Hukumnya Tidak Ada Pembatasan Berapa Kali Sebuah PKWT Untuk Karyawan Kontrak Dapat Diperpanjang Atau Diperbarui Kalau Menurut Undang Ketenagaker Sebelumnya Kan Batasannya Maksimal Satu Kali Tapi Di Undang Cipta Kerja Ini Tidak Ada Lagi Batasan Satu Kali Perubahan Ketentuan Inilah Yang Kemudian Menjadi Polemik Di Masyarakat Karena Kondisinya Sekarang Berdasarkan Undang Cipta Kerja Seorang Karyawan Kontrak Atau PKWT Hubungan Kerjanya Bisa Dikontrak Untuk Jangka Waktu Yang Tanpa Batasan Dan Begitu Juga Perpanjang Tidak Ada Batasannya Berapa Kali Kontrak Itu Bisa Diperpanjang Tapi Sekali Lagi Ini Masih Belum Final Karena Pasal 59 Ayat 4 Di Undang Cipta Kerja Mengamanatkan Bahwa Batas Waktu Masa Kerja Dan Perpanjang Nya Akan Diatur Lebih Lanjut Dalam Peraturan Pemerintah Jadi Batasan Mengenai Masa Kerja Ini Dan Perpanjang Nya Masih Akan Diatur Lagi Dengan Peraturan Pemerintah Nanti Seperti Apa Aturannya Berapa Lama Durasi Maksimal Masa Kerja PKWT Apakah Masih Tetap Ada Batasan Jumlah Maksimal Perpanjang Nya Final Kita Masih Harus Menunggu Keluarnya Peraturan Pemerintah Sebagai Peraturan Pelaksananya Tentang Masa Percobaan Untuk Karyawan Kontrak Atau Karyawan PKWT Ini Diatur Di Dalam Pasal 58 Undang Undang Ketenagakerjaan Dan Merupakan Salah Satu Pasal Yang Diubah Di Dalam Undang Undang Cipta Kerja Tapi Secara Prinsip Ketentuan Keduanya Antara Undang Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Dan Undang Undang Cipta Kerja Hampir Sama Ketentuannya Bahwa Dalam PKWT Tidak Diperkenankan Adanya Masa Percobaan Dan Kalau Dipaksakan Dimana Masa Percobaan Ini Tetap Diteratkan Atau Dicantumkan Di Dalam PKWT Maka Masa Percobaan Itu Batal Demi Hukum Artinya Masa Percobaan Itu Dianggap Tidak Ada Dan Tidak Berlaku Akan Tetapi Di Dalam Redaksi Pasal 58 Ini Di Undang Undang Cipta Kerja Ditambahkan Ketentuan Bahwa Masa Percobaan Yang Disyaratkan Itu Tetap Dihitung Sebagai Masa Kerja Misalnya Di PKWT Ditentukan Bahwa Masa Percobaannya 3 Bulan Dan Masa Kontrak Kerjanya 12 Bulan Maka Dalam Hal Ini Pertama Masa Percobaannya Batal Demi Hukum Dan Kedua Masa Percobaan Yang 3 Bulan Itu Dianggap Sebagai Masa Kerja Sebagai Karyawan Kontrak Sehingga Total Masa Kerjanya Karyawan Ini Adalah 15 Bulan Ketentuan Tambahan Yang Bisa Dibilang Baru Dalam Konsep PKWT Ini Yaitu Disisipkannya Pasal 61A Diantara Pasal 61 Dan Pasal 62 Menurut Pasal 61A Ini Apabila PKWT Berakhir Maka Perusahaan Wajib Memberi Uang Kompensasi Kepada Karyawan Jadi Uang Kompensasi Ini Mirip Dengan Uang Pesangon Bagi Karyawan Tetap Kalau Terjadi PHK Konsep Kewajiban Membayar Uang Kompensasi Oleh Perusahaan Kepada Karyawannya Ini Merupakan Ketentuan Yang Baru Yang Di Dalam Undang Ketenaga Kerjaan Sebelumnya Tidak Ada Atau Tidak Diatur Jadi Dulu Kalau Masa Kerja PKWT Berakhir Ya Sudah Tidak Ada Kompensasi Apapun Dengan Dicantumkannya Pasal 61A Di Undang Cita Kerja Maka Sekarang Karyawan Kontrak Yang Berakhir Masa Kerjanya Berhak Atas Uang Kompensasi Dari Perusahaan Oh ya Berakhirnya Masa Kerja Ini Terjadi Karena Memang Jangka Waktu Perjanjian Kerjanya Yang Sudah Habis Atau Pekerjaan Tertentunya Sudah Selesai Jadi Berakhirnya Ini Bukan Karena Sebab-sebab Lain Di Luar Ketentuan Itu Misalnya Ketika Karyawan Meninggal Atau Berakhirnya Itu Karena Misalnya Karena Ketusan Pengadilan Bagaimana Perhitungan Uang Kompensasi Dan Cara Pembayarannya Ini Tidak Ditentukan Secara Lengkap Dan Rinci Di Pasal 61A Jadi Pasal 61A Itu Hanya Menentukan Bahwa Ketentuan Lebih Lanjut Mengenai Uang Kompensasi Ini Akan Diatur Di Dalam Peraturan Pemerintah Pasal Mengenai Ganti Rugi Yaitu Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Ini Merupakan Pasal Yang Tidak Mengalami Perubahan Jadi Asli Pasal 62 Undang-Undang Ketenagakerjaan Ini Masih Ada Tetap Berlaku Dan Tetap Dipertahankan Tidak Berubah Ketentuannya Pasal 62 Itu Menentukan Bahwa Kalau Salah Satu Pihak Baik Itu Pihak Perusahaan Maupun Pihak Karyawan Mengakhiri Hubungan Kerja Sebelum Berakhirnya Jangka Waktu Dalam PKWT Maka Pihak Yang Mengakhiri Hubungan Kerja Itu Wajib Membayar Ganti Rugi Kepada Pihak Lainnya Sebesar Upah Karyawan Sampai Batas Waktu Berakhirnya Perjanjian Kerja Kalau Perusahaan Yang Mengakhiri Perjanjian PKWT Secara Sepihak Sebelum Jangka Waktu Di Dalam PKWT Berakhir Maka Perusahaan Itu Wajib Membayar Ganti Rugi Kepada Karyawannya Begitu Juga Sebaliknya Kalau Karyawan Yang Mengakhirnya Secara Sepihak Maka Karyawan Ini Yang Wajib Membayar Ganti Rugi Kepada Perusahaan Dan Konsep Ganti Rugi Atas Pengakhiran PKWT Secara Sepihak Ini Masih Tetap Berlaku Dan Tidak Mengalami Perubahan Apapun Di Dalam Undang Undang Cipta Kerja Mengenai Bentuk Perjanjian PKWT Sendiri Baik Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Maupun Undang Cipta Kerja Sama-sama Mencyaratkan Dibuatnya Perjanjian Secara Tertulis Jadi Sebuah PKWT Harus Dibuat Secara Tertulis Ketentuan Ini Diatur Di Dalam Pasal 57 Pertanyaannya Sekarang Bagaimana Kalau PKWT Itu Tidak Dibuat Secara Tertulis Atau Perjanjian Cuma Dibuat Lisan Saja Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Secara Langsung Sudah Memberi Jawabannya Di Ayat 2 Pasal 57 Bahwa PKWT Yang Tidak Dibuat Secara Tertulis Artinya Cuma Dibuat Perjanjian Lisan Maka Perjanjian Itu Dinyatakan Sebagai Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu Atau PKWTT Atau Sebagai Karyawan Tetap Bukan Karyawan Kontrak Ketentuan Ayat 2 Pasal 57 Undang Ketenagakerjaan Ini Berubah Jadi Dalam Pasal 57 Ini Di Undang Cipta Kerja Konsekuensinya Yang Secara Tegas Mengatur Bahwa PKWT Tidak Tertulis Ini Dinyatakan Sebagai PKWT Sudah Tidak Ada Lagi So Demikian Sobat Legal Akses Informasi Mengenai Komparasi Antara Undang Ketenagakerjaan Sebelumnya Dengan Perubahannya Di dalam Undang Cipta Kerja Ini Kami Sampaikan Jadi Dengan Berlakunya Undang Cipta Kerja Ini Maka Kedepan Tentunya Masih Banyak PR Yang Harus Dikerjakan Oleh Pemerintah Yaitu Melengkapi Ketentuan Ketentuan Umum Dalam Undang Undang Cipta Kerja Ini Dengan Ketentuan Ketentuan Yang Lebih Implementatif Agar Bisa Dilaksanakan Di Lapangan Dan Tidak Mengalami Banyak Benturan Karena Misalnya Tidak Jelas Atau Adanya Multitafsir Demikian Informasi Ini Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat Dan Berguna Bagi Anda Dalam Menjalankan Hubungan Ketenagakerjaan Di Perusahaan Anda Salam Terima